Selamat datang di channel ini. Di video kali ini saya akan sharing tentang pembuatan daftar riwayat hidup. Jadi ada dua format yang biasanya digunakan. Yang pertama format yang paragraf, yaitu kalimat yang runut dalam bentuk paragraf. Dan ada juga yang dalam bentuk detail per baris, seperti nama baris pertama kemudian yang lainnya. Oke, langsung saja kita ke tahapannya. Nah, setelah kita buat judul, biasanya kita menambahkan atau memasukkan foto diri di bawah judulnya. Posisinya ada di tengah biasanya. Untuk ukurannya, teman-teman bisa sesuaikan. Kemudian kalau misalnya ingin ada border atau garis tepi pada fotonya, kita bisa pilih picture border. Dan kita tentukan warnanya, misalnya hitam ya. Kemudian setelah itu, supaya rapi, teman-teman bisa gunakan tabel. Kita insert table. Kemudian kita buat banyak, seperti ini. Nah, setelah itu kita posisikan tabelnya ke tengah. Dan untuk ukurannya, ini yang tengah untuk titik dua. Teman-teman, ada beberapa bagian dalam daftar riwayat hidup ya. Yang pertama ada data diri, kemudian riwayat pendidikan, pengalaman organisasi, pengalaman kerja, dan prestasi ya. Ini yang biasanya dicantumkan. Nah, kita mulai dari yang bagian pertama, yaitu data diri. Teman-teman bisa masukkan detailnya di sini. Kemudian, kita beri titik dua di bagian tengah kolomnya. Kemudian kita beri lagi titik dua untuk yang lain. Nah, teman-teman di sini bisa isi, disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Kemudian, untuk di bagian yang berikutnya, yaitu ada riwayat pendidikan. Teman-teman, di bawahnya bisa masukkan detail dari pendidikan dasar atau dari SD sampai ke pendidikan yang terakhir. Kemudian, di bagian sebelah kanan ya, teman-teman bisa menambahkan nama sekolahnya ya. Kemudian, tidak lupa juga menambahkan tahun masuk dan tahun lulusnya. Nah, setelah ini kita masuk ke bagian ketiga, yaitu pengalaman organisasi. Jadi, kalau teman-teman aktif dalam organisasi, di sini bisa kita tambahkan ya. Misalnya, teman-teman di kampus aktif di HMJ misalkan ya, kita bisa tambahkan dulu. Kita draw table supaya posisinya nanti agak menjorok ya. Seperti itu. Di sini misalkan HMJ. Ini sebagai apa ya dalam organisasi itu. Misalnya, sebagai ketua kemudian periodenya, kepengurusannya atau kepemimpinannya dari tahun berapa ke tahun berapa ya. Bisa kita masukkan detailnya seperti itu. Ini kita gabungkan. Kemudian selanjutnya, kalau masih ada, teman-teman misalkan aktif juga di BEM, periode kepengurusannya tahun berapa. Nah, itu. Kemudian selanjutnya, teman-teman bisa tambahkan juga pengalaman kerja. Kalau memang sebelumnya sudah bekerja. Kalau tidak, kita bisa lewati saja atau kita bisa hilangkan bagian yang dianggap tidak perlu ya. Nah, ini misalnya tidak ada. Kita hapus saja. Nah, dan yang berikutnya adalah bagian prestasi. Nah, teman-teman misalkan pernah menjuarai kejuaraan apa. Teman-teman bisa tuliskan atau ketikkan di sini. Apa saja yang perlu dicantumkan. Teman-teman misalkan kita ketik saja. Misalkan juara 1. Kalau pernah menjadi juara 1. Ya, ini hanya contoh saja. Kemudian kejuaraannya apa. Misalkan lomba. Tingkatnya tingkat kabupaten, provinsi, atau nasional misalkan ya. Tahunnya berapa. Tahun berapa. Tahun berapa. Kemudian penyelenggarannya siapa ya. Misalkan. Dinas apa misalkan. Nah, seperti itu. Teman-teman bisa tambahkan lagi kalau memang masih ada. Nah, kalau sudah seperti ini. Sudah dirasa cukup. Kita atur ukuran kolomnya ya. Di bagian layout. Terus kita atur tinggi dari kolomnya. Seperti itu. Terus kita hilangkan garis tabelnya atau border tabelnya ya. Seperti itu. Kemudian kalau misalkan ini ingin ditebalkan, teman-teman tebalkan saja teksnya. Nah, dan sekarang akan kita lihat tampilannya ya, teman-teman. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi itu dia cara membuat data riwayat hidup atau kurikulum Siti. Di dalam karya tulis ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di video yang lain. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.